Intro Juru bicara Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo Subianto Sandiaga Uno, Andre Rosiade mengungkapkan ada tiga nama yang disiapkan oleh Prabowo untuk menjadi calon jaksa agung jika terpilih di Pilpres 2019. Ketiganya berasal dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Andre mengatakan ada tiga nama yang diincar Prabowo Sandi untuk menjadi jaksa agung Republik Indonesia. Ketiga nama tersebut berasal dari nama-nama senior di KPK, yakni Novel Baswedan, Bambang Wijoyanto, dan Bushiro Mukhodas. Kami kasih bocoran nih, ada wacana Mas Novel Baswedan, Mas Bambang Wijoyanto, dan Bushiro Mukhodas yang menjadi jaksa agung Pak Prabowo. Ungkap Andre saat ditemui di Gedung Dewan Pers Jumat 29 Maret 2019. Namun wasekjen Partai Gerindra itu belum bisa memastikan siapa yang akan dipilih menjadi jaksa agung. Ia menyerahkan kewenangan tersebut kepada Prabowo Subianto jika terpilih di Pilpres 2019 pada 17 April mendatang. Semuanya berpulang kepada Pak Prabowo sebagai presiden jika terpilih. Tapi yang jelas, jaksa agung Prabowo adalah orang yang bersih, yang punya integritas. Tidak mungkin menyapu itu kita pakai sapu yang kotor, katanya. Dia menyinggung janji Jokowi pada kampanye Pilpres 2014 yang tak ingin mengangkat jaksa agung dari orang partai politik. Tetapi pada saat menjabat, mengangkat Muhammad Prasetyo yang merupakan kader partai Nasdem. Ternyata kader partai Nasdem yang jadi jaksa agung. Itulah katanya juga saya, Pak Jokowi tidak akan mengangkat kader partai politik menjadi menteri. Bahkan ada juga ketua umum partai, Imbuh Andre. Terima kasih telah menonton!